Mohon maaf Pak Khatib, mungkin terlalu keras, tapi kita bisa menyebutkan bahwa Pak Khatib Basri melakukan kesalahan, memakai kata kita di situ. Halo teman-teman, balik lagi dengan kami di Berjumpa Podcast, perjumpaan itu kunci. Sehat ya teman-teman yang ada di studio? Sehat. Ya, di kesempatan hari ini kami mau menggipah satu tulisan dari Pak Khatib Basri. Nah, Pak Khatib Basri ini pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Universitas Indonesia, yang kayak ditulis di kompas itu. Nah, dia pernah juga jadi Menteri di bawah kepemimpinannya SPY kayak ya, Pak ya? Ya, Mas? Ya, yang berkeuangan kan dia? Ya. 2013 sampai 2014 kalau nggak salah. Nah, tulisan Pak Khatib Basri ini berjudul keluar dari resesi, yang dimuat di kompas tanggal 11 Agustus 2021. Pada dasarnya mengapresiasi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen yang disampaikan oleh Kepala BPS. Nah, bagi Pak Khatib Basri, ini adalah berita positif yang mengembirakan kita akan menggibah soal siapa sih sebenarnya yang keluar dari resesi ini. Gitu ya, Lur? Ya, sebelumnya kita udah pernah gibah soal itu kan ya, pertumbuhan ekonomi sebagai indikator. Ada nanti linknya di kiri atas, kanan atas. Kanan, kanan, kanan. Nah, itu nanti klik aja deh itu kita gibah Pak Roki waktu itu. Nah, intinya adalah kema pertumbuhan ekonomi itu kan, yang menjadi indikator kemajuan suatu negara itu, tidak mendatangkan pemerataan ekonomi gitu. Tapi justru mendatangkan timpang yang kaya makin kaya, terus kayak Pak Sandi makin kaya, yang buru yang makin kusara, yang makin kerja. Ya, itu ketimpangan makin besar gitu. Nah, kenapa itu terjadi gitu? Karena kalau menurut kita ya, kita di sini sih, kami itu pertumbuhan ekonomi adalah kapital yang tubuh di situ. Dan negara itu adalah konteks institusi. Negara itu institusi kapital gitu. Nah, jadi dalam model ekonomi seperti itu, ada yang diuntungkan, ada yang dirugan gitu. Nah, masyarakat itu beda gitu loh. Tapi ya, ini sebenarnya ada di nanti tulisan Pak Hatik gitu. Ya, itu tadi yang aku sebut, yang kaya makin kaya, yang mungkin makin mungkin gitu. Nah, tapi nanti kita akan lihat lah, kalau menurut kami ini tidak konsisten gitu artikel ini. Ya, kita bisa berangkat dari, dengan cara memperdalam artikel Pak Hatik Basri itu. Jadi, yang kita gibah di sini adalah file yang beredar di internet sebagai image. Ya. Kita tahu berbeda dengan yang terbit di kompas, kita nggak tahu. Tapi seharusnya sama aja kan? Ya, ini kan Pak Hatik tweet sendiri, image itu. Ya, ya. Ya, ya. Jadi, ada satu, aku memperdalam poinmu tadi tentang inkonsistensi itu. Ada satu, kelihatannya satu inkonsistensi di sana. Ketika membahas dampak mobilitas, dia melihat masyarakat itu berbeda. Tapi ketika melihat siapa yang akan diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi yang dimaksud BPS tadi itu, dia melihat masyarakat homogen. Bagaimana itu beroperasi? Ya, itu. Cara melihat dalam tulisan, di alinia kedua misalnya, dia sebutkan, ini dikutip nanti bisa diperlihatkan ya, berita gembira dari Badan Pusat Statistik atau BPS minggu lalu. Ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen di triwulan 2 2021, dan Indonesia keluar dari resesi. Di sini, jelas dia menyebutkan bahwa yang keluar dari resesi adalah Indonesia. Iya. Tapi, ya, persis di situ, Indonesia yang mana, siapa aja tidak bahas siapa yang keluar dari resesi. Ini yang kita lihat, kami yang bergibat ini lihat agak, apa ya, dia melihat Indonesia tunggal. Masyarakat tidak dilihat sebagai entitas yang beragam atau plural. Dia ulangi lagi, pada bagian berikutnya dari artikel itu, masuk terus ya. Saya kira kita perlu memberikan apresiasi, ini kutipan. Stimulus yang dilakukan pemerintah sudah membala ekonomi keluar dalam jalur pertumbuhan positif. Indonesia keluar dari resesi. Di situ, jelas dia sebutkan yang keluar dari resesi adalah Indonesia. Tapi, siapa yang dimaksud Indonesia di sini, ekonomi setelah yang melalui pertumbuhan, juga dia tidak perdalam. Tapi, dia bergerak terus. Dan, aku rasa kayak, kayak apa ya, kayak obat gitu, dosisnya atau levelnya dinaikkan. Dia bilang ini di kutipan ya. Kedua, jika kesehatan adalah kuncinya, apakah kinerja ekonomi kita di tululan 2, 2021 akan berlanjut? Nah, maksudnya dosis dinaikkan di sini, dia bergerak maju nih. Iya, kalau dalam 2 kutipan pertama, dia sebut Indonesia. Maka, dalam kesempatan kutipan yang ketiga ini, dia sudah memakai kata kita. Kita dalam kutipan kita, bisa diganti dengan Indonesia, kan? Iya, ini mungkin terlihat sebagai pergantian kata yang sangat spele, tapi ini sangat persuasif. Ya, ini pintarnya tulisan itu. Persuasi ini sekaligus semakin, ya, dia menyembunyikan bahwa Indonesia itu heterogen atau berbeda dengan orang lain. Iya, iya. Iya, karena kalau kita pahami secara bahasa, makna kata kita itu, kamu, kita, aku, kita yang bergerak di dalam kita ini, kan? Iya. Kita, orang yang digusur karena desanya mau ditambah untuk pembangunan bentungan di Jawa Tengah itu ada di dalamnya. Itu yang dibayar dengan upah sekitaran UMR, upah minimum regional ada di dalamnya. Masalahnya kan bagaimana orang seperti Katip Pastri menjalani pertumbuhan ekonomi, tidak sama dengan bagaimana kamu, aku, orang yang akan digusur, atau buruk yang dibayar dengan upah sekitaran UMR menjalani pertumbuhan ekonomi itu, kan? Tidak sama. Iya. Iya. Jadi, kalau kita ikuti tadi alur pemikiran kritik-kritik bergibah podcast terhadap pertumbuhan ekonomi, bahwa skema pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan segelintir orang kaya, maka Indonesia di dalam kalimat Katip Pastri itu misalnya bisa diganti dengan orang-orang kaya. Kalimat itu bisa berubah menjadi, misalnya aku, ini ya, kita ambilkan, diganti, tanda petik ganda. Kedua, jika kesehatan adalah kuncinya, apakah kinerja ekonomi orang-orang kaya di Triwulan 2021 akan berlanjut? Kita diganti. Ya, itu dia. Dan dalam konteks pertumbuhan ekonomi dengan memakai kritik bergibah itu, maka mengganti kata kita dengan orang-orang kaya, itu bisa menjelaskan situasi lebih baik bahwa sebenarnya ekonominya bertumbuh itu orang-orang kaya itu. Orang kaya, iya. Nah, kalau logika kritik itu diikuti di sini, mohon maaf Pak Katip, mungkin terlalu keras, tapi kita bisa menyebutkan bahwa Pak Katip Masri melakukan kesalahan, memakai kata kita di situ. Meski mungkin maksudnya persuasif tadi, tapi dia nggak sampaikan juga bahwa itu persuasif. Iya. Iya, dan bahkan di bagian penutup dia lebih maju lagi tuh. Aku putih lagi ya. Iya, iya. Ini bagian penutup banget kalau nggak salah ingat dari artikel. Iya, iya. Soalnya bukan pesimistis atau optimistis, melainkan bagaimana kita menjaga memenuhi pertumbuhan itu, pertumbuhan itu dengan kebijakan yang tepat. Iya. Selesai. Iya. Iya, lebih maju. Sekarang kita dipersuasif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi itu. Yang dalam banyak politik, kalau kita ikuti kritik bergibah itu, itu kan sesuatu yang merugikan ku. Merugikan ku. Iya, iya. Iya. Orang yang digusur karena pembangunan PSN. Jadi, itu cerdiknya tulisan itu kita diajak untuk menjaga, mementum sesuatu yang merugikan kita. Iya. Iya. Itu dia. Tapi, di sisi lain, dia sebenarnya Pak Khotib Hasri ini, aku rasa menyadari adanya dilematis dia itu, berupa pluralitas masyarakat Indonesia. Di mana, dia tuliskan di situ bunyinya pembatasan mobilitas yang amat ketat bisa berpihak pada kelompok menengah atas. Mengapa kelompok ini memiliki hubungan dan akses digital? Bagaimana dengan kelompok menengah bawah? Kelompok ini harus bekerja karena tidak memiliki tabungan. Nah, yang penting untuk digarisbawahi adalah bahwa pluralitas yang dia lihat, Pak Khotib Hasri lihat itu dalam masyarakat adalah dalam hubungannya dengan mobilitas. Bukan dengan skema pertumbuhan ekonomi itu sendiri, gitu kan. Oke. Ini juga konsistennya di situ, tuh. Iya. Tapi, sepintas itu penggunaan kata kita, penggunaan kata kita yang tidak tepat, itu kayak masalah kebahasaan. Iya, itu benar. Tapi, yang lebih mendasar bahwa Pak Khotib ini tidak sensitif sama perbedaan yang ada di Indonesia, gitu ya. Di satu sisi. Ketika membahas apa yang disebut dengan kelompok menengah bawah, ketika beliau membahas tentang mobilitas, ya. Itu artinya dia yang menyadari bahwa Indonesia bukan entitas tunggal, bukan kita yang tadi itu. Tapi, ketika dia membahas tentang pertumbuhan ekonomi, tulisannya itu jadi tampak melupakan bahwa Indonesia itu entitas yang tidak tunggal, gitu. Semuanya diasumsikan akan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tadi. Ini artinya Indonesia. Dan kita cenderung dilihat sebagai sesuatu yang mungkin. Nah, persis-persis di situ kan, tidak sensitifnya, atau barangkali seperti yang tadi sudah disebutkan, ada inkonsistensi dalam tulisan Pak Khotib Hasri itu. Dia sadar soal adanya perbedaan dalam masyarakat ketika membahas mobilitas, tapi di sisi lain dia tidak sadar siapa yang untung, siapa yang rugi dari pertumbuhan ekonomi, gitu. Iya, kalau dulur satu tadi bilang itu teknis kebasaan ya, dia itu pakai, tadi juga dibilang itu dosisnya nambah terus, gitu, dari mulai dia pakai Indonesia, ditambah jadi kita, ditambah lagi jadi kita harus menjaga, itu kan apresiasinya dia terhadap pertumbuhan ekonomi, kan. Jadi, iya, ditambah-tambah itu biar kita juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi, gitu, dan menjaga, menjaga, kita harus menjaga, jangan salah. Menurut aku, dia nggak sensitif itu, dan itu bukan masalah teknis belaka, gitu, dampaknya adalah dia menjadi tidak konsisten, karena dia nggak sensitif melihat, gitu, gitu. Nah, nambah-nambah dosis itu tadi, itu loh, itu kalau aku bilang strategi atau cara dia mengoperasikan bahasa, gitu. Ya, dia percaya bahwa ada pertumbuhan ekonomi, lalu dioperasionalisasikan dalam teknis kebasaan seperti itu, gitu. Dia percaya, sangat percaya bahwa pertumbuhan ekonomi akan membuat kita baik, kita semua harus menjaga, ya, mengikutkan aku, kamu. Iya, 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 jadi, jadi, keyakinan dia terhadap paham pertumbuhan ekonomi itu, terekspresikan dalam bagaimana itu dibuat operasional dalam tulisan itu, ya. Iya. Iya. Jadi, kalau aku simak, apa, gibahan kita ini, dan bisa sebenarnya dipadatkan agak cepat-cepat, tapi memadatkannya ini. Poin pertama ini, karena dia begitu, atau karena dia percaya dengan pemahaman bahwa pertumbuhan ekonomi adalah baik, positif, bagi semua orang. Kalau saya mau lebih kasar, dia mengandut kacamata kuda, nih, terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi itu mungkin baru kasar, ya. Iya, makanya dia, dia tidak, jadi tidak sensitif terhadap penggunaan Indonesia, dan kita itu tadi. Iya, iya. Barangkali, bukan cuma tidak sensitif, barangkali, kalau dikulik, justru, apa, bisa jadi penggunaan kata kita dalam salah satu kesempatan itu mungkin justru salah, kan? Iya, jadi kepercayaan yang sangat, kayak kramata kuda itu mengantar dia pada titik tidak sensitif dan kemungkinan besar salah, gitu. Yang kedua, ini masih berkaitan dengan yang pertama tadi, kalau cepat-cepat tadi, apa implikasi politis dari tulisan seperti itu, kan? Nah. Iya, menurutku, dengan asumsi yang, apa ya, asumsi yang tidur dalam, asumsi itu kan tidur dalam tulisan Pak Khatib itu, tidak ditetapkan itu. Tapi ada di situ, kan? Dengan asumsi yang tidur dalam tulisan Pak Khatib Basri itu, bahwa Indonesia ini homogen, secara sadar atau tidak sadar, barangkali bisa disebutkan bahwa di satu sisi, Pak Khatib Basri itu menyembunyikan, tulisan itu ya, tulisan itu menyembunyikan bagaimana ketimpangan terus diproduksi dalam skema pertumbuhan ekonomi yang sekarang. Di mana itu menguntungkan sekelintir orang, seperti yang direview di awal tadi dan pernah kita gibah beberapa video tentang pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, justru suara-suara orang yang merasa di luar pertumbuhan ekonomi ini, yang merasa tidak diuntungkan atau barangkali keuntungannya sedikit dibandingkan kelompok lain, atau dengan kata lain, orang-orang yang bukan bagian dari kitanya, dalam tanda petik Khatib Basri, kitanya Khatib Basri itu, suara-suara itu jadi tidak muncul. Atau aku bisa persingkat lagi, mungkin bisa membantu, membantuku menjelaskan apa yang aku maksud. Dia mengamplifikasi, memperkuat, memberikan speaker kepada suara orang yang kuat, suara kelompok yang kuat. Tapi cenderung melindas atau menutup jalan atau menutup saluran bagi seorang kelompok yang lemah untuk juga muncul, itu menurutku implikasi politik dari tulisan seperti itu. Itu dia. Itu entah dia sengaja atau enggak, aku kira-kira. Ya, jadi dari sini kita bisa... Eh, sebenarnya, dia itu kayak, itu lho, komentator olahraga itu lho, siapa kita lho, itu lho. Ya, jadi yang disebut, Pak Khatib Basri, yang keluar dari resesi ini, sebenarnya siapa ya? Kamu lho? Kamu, aku. Gak mau, Pak. Pak Sandi kali. Iya, oke. Begitu, dibahan dari kami. Semoga bisa ditanggapi oleh Pak Khatib Basri, sehingga kita tahu siapa kita itu. Nggak tahu, disimak aja, disimak. Kalau dia mau nanggapi, oke juga ya. Pertama disimak juga, gitu. Pertama disimak, simak aja barangkali ya. Iya. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.